Halo para pecinta Metal Truth The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian yang udah lelah beraktifitas seharian? Udah siap kancut dengan perjalanan Bang Oyan? Kui lah gak usah pake lama-lama lagi, selamat menikmati dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok bernama Zudi yang merupakan dosian bintang tujuh. Xiaoyan pada saat ini benar-benar pede karena Xiaoyan merasa bahwa kekuatan dari enam keinginan di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini akan penuh. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah Zhou Chang'an dan bertanya apakah Zhou Chang'an pada saat ini masih bisa bertarung. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, Zhou Chang'an pada saat ini segera menoleh ke arah Zudi. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar percaya diri untuk memenangkan pertempuran melawan mereka. Meskipun Zhou Chang'an tidak tahu alasan mengapa Xiaoyan bisa percaya diri. Tetapi pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar ingin mengetahui apakah Xiaoyan mampu berhadapan dengan mereka. Pada akhirnya mata Zhou Chang'an pada saat ini seolah-olah mengalirkan api dan tiba-tiba memancarkan doki yang kuat. Zhou Chang'an pada akhirnya berteriak bahwa ia bersama dengan para anggota dari klan Dewa Api Kuno akan bertarung sampai akhir bersama saudara-saudara mereka dari tim Fearless. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba pada saat ini di sisi Xiaoyan anggota dari tim Fearless dan klan Dewa Api Kuno semuanya berkumpul. Melihat adegan ini wajah Zudi tiba-tiba menjadi gelap. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini kelompok dari tim Fearless akan memimpin pertempuran. Xiaoyan juga pada saat ini segera berteriak agar semuanya pada saat ini bertempur bersama dengan Xiaoyan. Pada akhirnya setelah selesai berbicara Xiaoyan pun melangkah maju dengan kaki yang menginjak tanah. Sosok Xiaoyan segera bergegas melesat dengan keras. Orang-orang di belakangnya juga meraung dan bergegas melesat secara serempak. Ada lebih dari 60 orang yang pada saat ini berkecimpung di dalam pertempuran. Pada saat ini di situasi pertempuran di antara kedua sisi, Xiaoyan adalah yang terkuat dari tim Fearless dengan kekuatan dosian bintang 5. Sementara itu di sisi klan Dewa Api Kuno, Zou Chang'an memiliki kekuatan di tingkat bintang 7 Dodi. Sementara itu Weikai serta Jin Chen Tao juga telah mencapai dosian bintang 6. Jika dibandingkan dengan tim wilayah laut, Zudi pada saat ini juga merupakan dosian bintang 7. Ada satu orang dosian bintang 6 dan dua orang dosian bintang 5 di pihaknya. Namun meskipun begitu, anggota tim lainnya semuanya merupakan dosian bintang 3 atau bintang 4. Membandingkan kekuatan kedua belah pihak terkecuali dari Xiaoyan, anggota dari tim Fearless lainnya benar-benar memiliki kekuatan yang lemah. Longyi juga pada saat ini terluka parah, sementara Raja Sisik Naga juga pada saat ini masih belum bangkit. Orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga pada saat ini banyak yang terluka. Faktanya dengan kekuatan tim Fearless pada saat ini, mereka benar-benar jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan tim wilayah laut. Tetapi meskipun begitu, semangat dari tim Fearless dan klan Dewa Api Kuno pada saat ini benar-benar tidak padam. Kedua sisi pada saat ini berubah menjadi pelangi di udara dan mereka benar-benar saling bertempur. Semua orang bertemu satu sama lain dengan senjata di tangan masing-masing. Origin abadi yang besar muncul tanpa henti di antara kedua belah pihak yang beradu serangan. Tingkat dari korban di pertempuran ini juga pada saat ini segera terlihat. Xiaoyan juga tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak menundaknya dan Xiaoyan harus segera menyingkirkan pemimpin mereka. Di antara kerumunan pada saat ini, Zhou Chang'an dan Xiaoyan memandang Zudi pada saat yang bersamaan. Zudi juga berdiri di udara dengan memegang trisula emas. Zhou Chang'an pada saat ini melangkah maju sedikit sementara Xiaoyan pada saat ini masih terdiam. Xiaoyan pada saat ini merupakan dosian bintang lima tahap awal. Sementara itu, Zudi adalah dosian bintang tujuh dan tampaknya pada saat ini hanya Zhou Chang'an yang harus menghadapi Zudi. Namun pada saat ini, hal yang mengejutkan Zhou Chang'an segera terjadi di mana Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Zhou Chang'an. Xiaoyan berkata agar menyerahkan orang ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan secara alami akan membalaskan dendam karena mereka telah menyakiti putra Xiaoyan dan saudara-saudaranya. Sementara itu, untuk sisa anggota lainnya pada saat ini akan diserahkan kepada saudara Zhou Chang'an. Sebelum Zhou Chang'an bisa menjawab pada saat ini, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergegas melesat. Xiaoyan membawa pedang berat misterius di punggungnya dan pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini telah terbiasa dengan beban yang ditimbulkan oleh pedang berat misterius. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan mulai merasa nyaman bertempur bersama dengan pedang berat misterius. Sementara itu Zhou Chang'an pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini benar-benar ingin melihat apa yang diandalkan Xiaoyan hingga bisa membantai aliansi Doshan. Zhou Chang'an percaya bahwa Xiaoyan sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, pada saat ini sepertinya sedalam apapun Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya, hal tersebut akan terungkap di pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain, Zhu Di pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang sedang bergegas. Ia lanjut berkata apakah Xiaoyan serius dengan kekuatan Doshan Bintang 5 miliknya. Zhu Di pada saat ini tersenyum karena bagaimanapun Zhu Di merupakan seorang Doshan Bintang 7. Jika hanya berhadapan dengan Doshan Bintang 5, hal tersebut benar-benar sama seperti semut yang rentan. Pada saat ini, Zhu Di juga percaya bahwa Xiaoyan tampaknya telah menyembunyikan kekuatannya dengan begitu dalam. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera menelan pil gambar. Aura Xiaoyan mulai melonjak, tetapi meskipun begitu, kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya meningkat dari tahap awal Doshan Bintang 5 ke tahap akhir Doshan Bintang 5. Terlebih lagi, pada saat ini, semua anggota tim Fearless benar-benar bertempur dan tidak ada waktu bagi mereka untuk menggunakan formasi kaca tianggang. Guntur dan api pada saat ini di lengan Xiaoyan saling terkait satu sama lain. Suara ledakan yang tidak ada habisnya pada saat ini bergema dan mata Xiaoyan dipenuhi dengan es moni. Sementara itu, pada saat ini mata Zhu Di sedikit menyipit dan ia tidak berani gegabah menghadapi serangan dari Xiaoyan. Origin abadi pada saat ini melonjak di tubuhnya dan tubuh yang kuat pada saat ini segera mengeluarkan kilatan petir emas. Zhu Di pada saat ini memancarkan fluktuasi kekuatan yang benar-benar menakutkan. Namun meskipun begitu, pada saat ini ada ekspresi ngeri di mata Zhu Di ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Dosian bintang lima ini memiliki banyak rumor yang beredar di kalangan para peserta kompetisi 10.000 alam. Secara alami, Zhu Di juga menyaksikan ketika Xiaoyan dan yang lainnya membawa tubuh Jiang ya. Mengingat adegan ini, pada saat ini hal tersebut benar-benar membuat Zhu Di takut terhadap Tim Fearless. Zhu Di pada akhirnya menggertakan gigi dan segera melesatkan tombaknya ke arah Xiaoyan yang pada saat ini semakin mendekat. Xiaoyan pada akhirnya bersiap untuk melesatkan serangan kepada Zhu Di. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang akan melesatkan tinjunya, tiba-tiba sesosok pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan. Sepasang mata biru tua tiba-tiba terbuka dan menatap tajam ke arah Zhu Di. Sosok yang baru muncul ini ternyata adalah Fallen Angel yang seketika melesatkan pukulan ke arah Zhu Di. Benturan yang keras pada saat ini segera terdengar ketika Fallen Angel melesatkan tinjunya. Zhu Di juga pada saat ini sedikit terkejut melihat sosok yang baru saja muncul di hadapannya. Namun ia pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi orijin abadi di dalam tubuh sosok tersebut. Ia juga tidak bisa merasakan kekuatan spiritual dan bahkan pada saat ini sosok tersebut tidak memiliki aura kehidupan. Zhu Di pada akhirnya tidak punya banyak pilihan selain mengayunkan tinjunya dan memukul ke arah Fallen Angel. Kedua pukulan pada akhirnya segera bertabdakan di udara dan benturan dengan ledakan segera terjadi. Suara keras daging yang saling bersentuhan pada saat ini segera berubah menjadi gelombang kejut energi yang menyebar. Lengan Zhu Di yang ditutupi oleh guntur berwarna emas pada saat ini benar-benar tampak bergetar. Di bawah gelombang udara yang keras pada akhirnya tubuh dari Zhu Di terhuyung mundur. Kakinya pada akhirnya melangkah ke kehampaan hingga pada saat ini Zhu Di benar-benar terlempar sejauh 100 meter. Zhu Di pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja berbenturan dengannya. Adegan yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak orang yang memperhatikan di sini sedikit membeku. Bahkan Zhu Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut dengan mata yang tidak bisa menahan diri untuk tetap tertuju pada Fallen Angel. Dengan penuh keterkejutan dan beberapa keraguan pada saat ini Zhu Chang'an bertanya siapa sosok tersebut dan mengapa ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhu Chang'an pada saat ini memperhatikan postur dari Fallen Angel. Pada saat ini Fallen Angel telah diberi pakaian seperti orang biasa oleh Ding Yue. Oleh karena itu sulit untuk melihat dan mengetahui secara sekilas bahwa Fallen Angel adalah boneka. Namun pada akhirnya setelah Zhu Chang'an memperhatikan lebih detail Zhu Chang'an pada saat ini dapat melihat wajah dari sosok tersebut ketika berbalik. Zhu Chang'an melihat kulit yang terang bersinar dengan mata cekung dan sepasang bola mata berwarna biru tua. Zhu Chang'an juga merasakan bahwa tidak ada jejak luktuasi sumber orijin abadi dan hal tersebut benar-benar sangat aneh. Zhu Chang'an pada akhirnya dengan cepat menyadari keanehan tersebut dan tanpa sadar bertanya apakah ini adalah boneka? Bagaimana bisa boneka benar-benar begitu kuat? Satu boneka ini saja benar-benar bisa mengalahkan seorang dosyan bintang tujuh dalam satu kali benturan. Sementara itu di sisi lain Zhu Di juga pada saat ini memperhatikan Fallen Angel. Lengan dari Zhu Di pada saat ini terlihat gemetar dan jelas bahwa kekuatan dari Fallen Angel ini berada di luar imajinasinya. Zhu Di pada saat ini benar-benar tercengang karena tubuh fisik yang ia latih pada saat ini benar-benar mampu dihalau oleh sosok tersebut. Mata Zhu Di pada akhirnya menyusut dan pupil matanya pada saat ini benar-benar bergetar. Zhu Di pada saat ini menyadari jika ia menerima pukulan tersebut bertubi-tubi di dalam pertarungan ini. Zhu Di benar-benar yakin bahwa sosoknya benar-benar akan segera dikalahkan oleh sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan masih terlihat tenang dan pada saat ini segera memerintahkan Fallen Angel untuk lanjut menyerang. Fallen Angel pada akhirnya segera melangkahkan kakinya untuk melesatkan sarangan ke arah Zhu Di. Wajah Zhu Di pada saat ini gemetar dipenuhi dengan ketakutan ketika melihat Fallen Angel yang melesat. Zhu Di pada saat ini benar-benar ketakutan dan Zhu Di juga sadar bahwa meminta maaf pada saat ini tidak ada gunanya. Zhu Di berpikir jika Zhu Di ingin menghentikan perang tersebut maka pada saat ini ia harus menawarkan sesuatu kepada Xiaoyan. Zhu Di pada akhirnya dengan cepat segera berkata bahwa ia akan memberi Xiaoyan semua sumber daya yang telah ia peroleh. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya karena sumber daya seperti itu bisa didapatkan oleh Xiaoyan dengan mudah. Melihat Xiaoyan yang menggelengkan kelapanya Zhu Di pada saat ini segera bergegas mundur. Sosoknya segera menstabilkan tubuh sebelum akhirnya berlutut dan segera menawarkan Xiaoyan kesepakatan. Zhu Di berkata kepada Xiaoyan bahwa ia bersedia melayani Xiaoyan selama seribu tahun. Xiaoyan pada saat ini masih tidak mendengarkan Zhu Di dan Fallen Angel pada saat ini masih terus menyerang. Zhu Di pada saat ini masih terus mundur menahan serangan dari Fallen Angel sambil mengajukan penawaran kepada Xiaoyan. Zhu Di menggertakkan gigi dan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini akan mengabdikan dirinya kepada Xiaoyan selama tiga ribu tahun. Mata Xiaoyan pada saat ini masih terlihat dingin karena Xiaoyan menyadari luka longgi benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa bersimpati kepada Zhu Di. melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak bergeming Zhu Di pada akhirnya kembali mengertakkan giginya. Sambil menghindar Zhu Di segera bertanya apakah Xiaoyan akan pergi ke laut di balik gunung ini. Zhu Di bisa membantu Xiaoyan menghadapi hantu laut yang memiliki kutukan yang sangat kuat di sana. Tanpa bantuan dari Zhu Di Xiaoyan benar-benar akan kesulitan untuk bisa mencapai dasar laut. Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam sementara Fallen Angel pada akhirnya berhasil mendekati Zhu Di. Tingju besarnya pada saat ini hendak menghantam wajah dari Zhu Di. Zhu Di pada akhirnya mengertakan gigi dan berpikir bahwa pada saat ini sepertinya ia benar-benar harus bertempur sampai mati. Namun bersamaan dengan Fallen Angel yang hendak mendaratkan tinjunya, Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Fallen Angel untuk berhenti. Fallen Angel pun dengan cepat berhenti dan Zhu Di pada saat ini menghala nafas lega. Xiaoyan pada akhirnya perlahan mendatangi Zhu Di dan memandang Zhu Di yang pada saat ini sedang berlutut dengan satu kaki. Xiaoyan masih dengan tanpa ekspresi segera berkata bahwa Zhu Di akan mengabdi kepada Xiaoyan selama 3000 tahun. Zhu Di pun mengaguhkan kelapaannya dan segera menghala nafas lega. Setelah itu ia segera berkata bahwa ia pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara eh kepada Tuan Xiaoyan. Zhu Di pada saat ini tampak tidak terlihat malu dengan apa yang ia perbuat. Justru pada saat ini sebenarnya Zhu Di benar-benar memiliki perasaan yang bersemangat. Hal itu dikarenakan Zhu Di benar-benar tidak percaya bahwa Xiaoyan dan yang lainnya berasal dari tim level bawah. Zhu Di berpikir bahwa Xiaoyan dan yang lainnya berasal dari alam yang sangat hebat dan mungkin begitu kuat hingga bahkan belum pernah didengar oleh Zhu Di. Alasan mengapa Zhu Di membenarkan hal tersebut adalah karena rekor luar biasa Xiaoyan dan tim Fearless. Faktanya tim Fearless pada saat ini menempati peringkat pertama di dalam kompetisi 10.000 alam. Tim Fearless juga telah mengalahkan banyak tim yang sombong dan dengan begitu Zhu Di pada saat ini semakin yakin bahwa tim Fearless sepertinya bukan berasal dari alam bawah. Ditambah lagi dengan boneka yang sangat sakti mandera guna menggulang-manggulinggu gulutukan pada saat ini di hadapannya. Zhu Di benar-benar yakin bahwa ia akan bisa mendapatkan kepercayaan Xiaoyan dengan mengabdi kepada Xiaoyan. 3.000 tahun bukanlah waktu yang lama dan sepertinya hal ini bukanlah hal yang buruk. Bersamaan dengan Zhu Di yang pada saat ini berpikir Xiaoyan dengan santai lanjut berbicara bahwa bukan hanya Zhu Di yang harus mengabdi. Tetapi pada saat ini semua orang di tim wilayah laut harus mengabdikan dirinya kepada tim Fearless. Zhu Di tiba-tiba terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bertindak sejauh ini. Jika hanya Zhu Di sendiri mungkin hal tersebut tidak mengapa. Tetapi jika menyangkut seluruh tim mereka mungkin benar-benar akan melampiaskan kemarahan mereka kepada alam mereka. Tetapi pada saat ini Zhu Di memiliki pikiran lain karena Zhu Di menganggap Xiaoyan berasal dari alam yang sangat tinggi. Zhu Di berpikir jika ia bisa membantu Xiaoyan dan tim Fearless yang merupakan anggota dari alam tertinggi. Maka Zhu Di juga akan mendapatkan pertolongan di masa depan jika alam yang ditempatinya mendapatkan serangan. Pada akhirnya memikirkan hal ini Zhu Di pun segera mengangguk dan menyetujui permintaan dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Zhu Di dengan jingin dan Zhu di segera mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Zhu di pada akhirnya segera berdiri dan berteriak memerintahkan semua orang dari tim wilayah laut untuk berhenti bertempur. Setelah Zhu Di berbicara pada saat ini pertempuran sengit diantara kedua belah pihak tiba-tiba berhenti. Kedua belah pihak pada saat ini masing-masing mundur sementara Xiaoyan menatap ke arah tim wilayah laut dengan tatapan tenang. Mata semua orang pada saat ini terfokus pada Zhu di dan Xiaoyan begitu juga dengan Zhou Chang An. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung karena di dalam pertempuran ini seharusnya pertempuran akan berhenti setelah salah satu pihak binasa. Tetapi melihat Xiaoyan dan Zhu yang pada saat ini berdiri berdampingan. Semua orang berpikir apakah pada saat ini kedua belah pihak telah berdamai. Sementara itu Zhou Chang An pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Zhou Chang An bertanya-tanya bagaimana cara Xiaoyan pada saat ini membuat semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi kebingungan dan menatap ke arah Zhu dan Xiaoyan. Zhu di pada akhirnya segera melesat ke atas udara dan segera mulai berbicara kepada semua anggotanya. Zhu di menjelaskan bahwa mulai sekarang tim wilayah laut mereka akan mengabdi kepada Tim fearless selama 3000 tahun. Oleh karena itu pada saat ini semua anggota tim wilayah laut harus segera setelah suara Zhu di ini terdengar untuk sesaat semua anggota dari tim wilayah laut benar-benar terjekut dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka mereka pada saat ini bahkan masih bertanya-tanya apakah mereka telah salah mendengar sementara itu Zhu Chang'an juga pada saat ini bahkan lebih terkejut Zhu Chang'an benar-benar tidak menyangka bahwa Zhu di pada saat ini rela menurunkan statusnya untuk Xiaoyan bagaimanapun wilayah laut adalah salah satu dari lima alam superior dan mengenai hal kekuatan kekuatan dari mereka pada saat ini akan bisa melampaui banyak alam yang tak terhitung jumlahnya bukankah jika permasalahan ini tersebar maka itu akan menjadi aib dan bahan tertawaan di seluruh dunia tentu saja jika tim fearless benar-benar memenangkan kejuaraan kontes 10.000 alam ceritanya pasti akan berbeda hasil sementara itu semua anggota dari tim wilayah laut pada saat ini benar-benar hening sesaat dan tidak ada satu orang pun yang merespon mereka pada saat ini sepertinya tidak mau melakukan apa yang baru saja disebutkan oleh Zudi pada akhirnya setelah beberapa saat seseorang pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini belum kalah oleh karena itu pada saat ini mereka rela bertarung sampai mati dan mengapa mereka harus menyerah seperti ini salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa ia juga rela meredakan diri demi menjaga martabat wilayah laut mereka untuk sesaat tim wilayah laut pada saat ini berdiri satu demi satu dan menyatakan penolakan kepada Zudi mendengar banyaknya penolakan ini pada akhirnya kemarahan Zudi pun seketika melonjak Zudi berteriak bahwa mereka akan melayani tim terkuat pada saat ini dan mengapa mereka tidak bisa melakukannya bukankah mereka pada saat ini dapat dikatakan sebagai jenius dari wilayah laut silahkan dipikir apakah mereka pada saat ini benar-benar harus mati di dalam pertempuran disini mendengar teriakan dari Zudi ini pada akhirnya semua orang tiba-tiba menjadi sunyi tim wilayah laut pada saat ini memandang ke arah Zudi dan berpikir bahwa selama ini Zudi tidak pernah menyakiti mereka dan karena Zudi telah memilih jalan tersebut tentu saja Zudi memiliki alasan semua orang juga menyadari bahwa Zudi merupakan sosok yang sangat bijaksana pada akhirnya mereka juga berpikir bahwa pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran yang akan menghancurkan semua orang di wilayah laut sementara itu di sisi lain Zudi pada akhirnya menatap ke arah seluruh anggotanya dan lanjut berkata bahwa jika mereka tidak menyerahkan kontrak darah mereka akan mati semua anggota dari tim wilayah laut pada saat ini masih terdiam sebelum akhirnya seorang dosian bintang 6 segera membuka mulutnya sosoknya pada saat ini berkata bahwa ia akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Zudi setelah selesai berbicara ia menjadi orang pertama yang pada saat ini menyerahkan kontrak darah kepada Zudi pada akhirnya pada saat ini satu persatu dari kelompok tim wilayah laut segera menyerahkan kontrak darah mereka kepada Zudi lebih dari 30 tetes kontrak darah pada saat ini berkumpul di telapak tangan Zudi setetes kontrak darah Zudi juga pada saat ini melayang keluar dari tengah alisnya pada akhirnya ia lanjut berlutut dengan satu kaki dan menyerahkan darah tersebut kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini juga segera mengambil semua darah yang diberikan oleh Zudi Zudi pada saat ini berkata dengan hormat bahwa tim wilayah laut mereka siap membantu Tuan Xiaoyan mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata perlahan bahwa Xiaoyan tidak membutuhkan layanan mereka untuk saat ini Xiaoyan juga tidak membutuhkan mereka untuk mengikuti Xiaoyan dan mereka boleh pergi tetapi sebelum itu Zudi pada saat ini harus menahan tiga pukulan dari dirinya Xiaoyan pada saat ini menunjuk ke alah Fallen Angel dan melihat hal tersebut Zudi pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakan giginya bulu kuduk Zudi pada saat ini benar-benar berdiri tegak karena Zudi menyadari sesuatu meskipun Zudi hanya bertempur sekali melawan Fallen Angel pada saat sebelumnya Zudi tahu betul seberapa kuat fisik yang dimiliki oleh sosok tersebut namun Zudi pada saat ini teringat Xiaoyan yang berkata bahwa mereka tidak perlu melakukan pelayanan dan Zudi sedikit lega pada akhirnya Zudi segera bertanya apakah pada saat ini Zudi harus menahan tiga pukulan Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Zudi pada saat ini boleh menahannya setelah tiga pukulan maka mereka pada saat ini akan mengakhiri permasalahan ini tetapi meskipun begitu Zudi juga masih harus membawa kelompok dari Tim Fearless menuju ke laut Xiaoyan berharap Zudi tidak berbohong dan jika Zudi mengingkari janjinya maka Zudi sendiri akan tahu konsekuensinya Zudi pada akhirnya menganggukan kelapanya dan berkata agar Tuan Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir mereka dari klan wilayah laut tentu saja punya cara untuk menangani hal tersebut selain itu pada saat ini mereka harus segera memulai tiga pukulan yang harus diterima oleh Zudi setelah selesai berbicara tubuh Zudi segera bersinar dengan guntur emas yang menyelimutinya Zudi pada saat ini menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya pada saat ini juga cukup kuat dan Zudi menggertakkan gigi untuk menghadapi serangan dari Fallen Angel Zudi pada saat ini mengerahkan semua kekuatannya sementara itu dengan pikiran Xiaoyan Fallen Angel pada saat ini segera bergerak pada akhirnya Fallen Angel tanpa basah basi segera melesatkan tinju miliknya Zudi juga pada saat ini dengan seluruh kekuatannya segera mengalirkan kekuatan guntur emas ke lengannya Zudi pada akhirnya tanpa basah basi segera melesatkan tinjunya dan benturan keras pada saat ini segera terjadi ekspresi semua orang pada saat ini sedikit berubah ketika mereka melihat benturan diantara keduanya terlebih tinju yang dilesatkan oleh Fallen Angel benar-benar mengaduk aliran udara pukulan dari Fallen Angel ini pada saat ini benar-benar membawa kekuatan yang sangat kuat pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini sosok Zudi segera terlempar mundur dan menghantam tanah lubang besar pada saat ini segera tercipta dan semua orang benar-benar tercengang Zocangan pada saat ini perlahan berkata dengan penuh keterkejutan Zocangan berkata bahwa boneka dari saudara Xiaoyan ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang tak terbayangkan ia benar-benar khawatir bahkan jika Zudi dapat menerima tiga pukulan ini sosoknya akan terluka parah meskipun tidak mati sementara itu semua anggota dari tim wilayah laut pada saat ini memandang ke arah kepulan debu tempat dimana Zudi terjatuh tak lama setelah itu pada saat ini sesosok segera kembali terbang melesat ke langit semua orang kembali dikejutkan melihat lengan Zudi yang pada saat ini benar-benar terkulai ada patahan tulang yang pada saat ini menusuk dagingnya dengan darah yang menetes Zudi pada akhirnya segera mendekat ke arah fallen angel dan kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan dengan energi yang semakin lemah pada saat ini Zudi segera berkata bahwa ia siap menerima pukulan kedua melihat Zudi yang pada saat ini benar-benar mengorbankan dirinya semua anggota dari tim wilayah laut benar-benar memiliki mata yang sedikit lembab pada akhirnya salah seorang diantara mereka segera melesat dan berteriak bahwa ia bersedia menerima pukulan kedua untuk Zudi setelah itu pada saat ini semua anggota dari tim wilayah laut segera maju dan berbaris dihadapan Zudi mereka berteriak bahwa mereka juga pada saat ini bersedia menerima pukulan kedua tampaknya pada saat ini melihat Zudi yang terluka hati dari anggota tim wilayah laut benar-benar seperti disayat oleh pisau terlihat dari sini sepertinya Zudi ini benar-benar bukanlah pemimpin yang egois jika tidak maka tim yang dipimpin oleh Zudi benar-benar tidak akan begitu loyal dan bersatu membela Zudi sementara itu Zudi pada saat ini juga memiliki mata yang lembab melihat anggotanya pada saat ini menghalanginya untuk sesaat Zudi pada saat ini sedikit terkejut dengan hati yang pada saat ini merasa sangat tersentuh Zudi pun tersenyum tipis tetapi pada saat ini ia segera menekan perasaannya Zudi segera berteriak marah kepada semua orang apakah yang pada saat ini mereka lakukan apakah mereka pada saat ini ingin memberontak mendengar kemarahan dari Zudi ini semua anggota dari tim wilayah laut benar-benar tidak mendengarkan perkataannya sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang melihat pemandangan ini juga berpikir bahwa hal ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan bersama dengan hal tersebut pada saat ini tubuh dari fallen angel juga kembali bergerak dan kembali melesatkan tinjunya ke arah mereka begitu tinju ini hendak mengenai tim dari wilayah laut Xiaoyan segera memerintahkan fallen angel untuk berhenti semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat fallen angel yang pada saat ini tiba-tiba berhenti mata Zudi juga pada saat ini sedikit menyipit sebelum akhirnya mengarah ke arah Xiaoyan di kejauhan Zudi segera menangkupkan satu tangannya yang tersisa dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih dengan wajah tenang segera berkata agar Zudi pada saat ini tidak perlu berterima kasih kepada Xiaoyan anggap saja Zudi berhutang dua pukulan ini untuk di masa depan setelah selesai berbicara Xiaoyan segera pada saat ini segera menghilang Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa waktu yang dibutuhkan untuk Fallen Angel keluar kali ini lebih lama dari sebelumnya tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa Fallen Angel pada saat ini sudah hampir mencapai batasnya kali ini Xiaoyan menghala nafas lega karena bisa mengendalikan Fallen Angel sedikit lebih lama Xiaoyan berharap dengan perbaikan berkelanjutan memiliki waktu durasi yang lama ketika digunakan setelah berpikir Xiaoyan pada saat ini segera berbalik dan pergi meninggalkan kelompok dari Zudi sementara itu Zudi pada saat ini dengan mata yang dipenuhi keterkejutan menatap ke arah Xiaoyan yang melangkah pergi setelah merasakan kekuatan pukulan dari Fallen Angel Zudi pada saat ini semakin kagum kepada Xiaoyan Zudi berpikir jika Xiaoyan menginginkannya tentu saja boneka ini benar-benar tidak akan bisa dihentikan dan kelompok mereka akan dihancurkan tentu saja Zudi pada saat ini tidak mengetahui bahwa faktanya Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Fallen Angel tetapi setidaknya di dalam pikiran Zudi ia mengira Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki hati yang baik bersamaan dengan Zudi yang pada saat ini berpikir Xiaoyan segera melemparkan sebotol ramuan penyembuhan kepada Zudi Xiaoyan segera berkata agar Zudi pada saat ini segera memulihkan luka-lukanya selanjutnya Xiaoyan dan Tim Fearless benar-benar akan segera membutuhkan bantuan dari Zudi setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Tim Fearless dan Zocangan yang berada di bawah Zocangan pada saat ini memandang Xiaoyan dengan perasaan lebih kagum daripada sebelumnya semua orang di klan dewa api kuno yang sebelumnya meremehkan kemampuan Xiaoyan dan Tim Fearless juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekaguman sementara itu Zocangan pada saat ini segera melangkah maju dan menundukkan kelapanya sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan Zocangan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah membantunya kali ini kecerobohan mereka juga menyebabkan putra dari saudara Xiaoyan dan saudara-saudara lainnya terluka parah oleh karena itu pada saat ini Zocangan akan menerima konsekuensi apapun yang akan dikeluarkan oleh saudara Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang berkata dengan sungguh-sungguh saat Xiaoyan pergi ia memang berjanji kepada Xiaoyan untuk melindungi tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar terluka terlebih lagi Long pada saat ini benar-benar jatuh pingsan Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa Long pada saat ini kondisinya akan baik-baik saja Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaozan Feng Feng dan Nan Erming memang terluka tetapi dengan luka yang mereka miliki pada saat ini mereka masih bisa berpartisi sapi dalam pertempuran hanya Long Yi yang pada saat ini masih terjatuh pingsan tetapi meskipun begitu luka dan bekas luka di tubuhnya pada saat ini berubah menjadi coklat dengan kecepatan yang sangat cepat Xiaoyan pada saat ini memperkirakan sepertinya Long Yi akan segera pulih Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa menyalahkan saudara Zhou Chang'an kali ini terlebih lagi lawan yang dihadapi mereka juga memang sangat kuat dan memiliki keunggulan jumlah terlebih lagi pada saat ini Zudi juga berada di bawah komando mereka dan semuanya pada saat ini telah diselesaikan mendengar hal tersebut Zhou Chang'an pada saat ini sedikit terharu Xiaoyan tidak menyalahkannya dan pada saat ini kekaguman benar-benar melonjak di dalam hatinya meskipun Xiaoyan hanyalah seorang dosen bintang 5 tetapi Xiaoyan pada saat agungan di mata Zhou Chang'an